Halo sobat, kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana perkembangan web latihan yang tempoh hari sempat saya sampaikan jadi untuk saat ini web latihan tersebut sudah rampung ya, sudah rampung tinggal ada perbaikan sedikit karena kemarin, di hari minggu kemarin, saya telah melakukan uji coba internal, jadi ada beberapa yang masih diperbaiki nah, untuk web latihan ini itu masih sebatas untuk latihan simulasi CAT kecermatan ya jadi untuk ke depan nanti akan bisa dikembangkan kembali, tapi untuk saat ini masih sebatas tes kecermatan nah, bagaimana tes kecermatan adalah kurang lebih seperti ini nah, nanti juga ada hitungan mundurnya ya, jadi sebelum mulai tes ada hitungan mundur atau jeda antara soal itu, antara kolom itu ada hitungan mundur oke, para sobat sekalian, itu tadi untuk tampilan, tampilan bagaimana web latihan CAT tes kecermatan ini yang sedang saya kerjakan atau sedang dibuat dan sekarang sudah mencapai proses finish ya, finishing, jadi direncanakan di awal Maret besok atau lagi di 2 hari, tanggal 2, itu sudah kita publish dan bisa dinikmati oleh seluruhnya ya jadi untuk saat ini masih dalam proses nah, kemudian dalam web ini ada terdapat beberapa fitur, jadi fitur yang ada itu adalah input soal para sobat sekalian, silakan input soal, mau huruf, mau angka, atau simbol, silakan, mau campur pun bisa kemudian ada rewired test juga, nah, dalam web kali ini juga mungkin ada yang bertanya, ini berbayar atau free? nah, disini saya sediakan yang versi free juga ada, dan versi berlangganan juga ada nah, kenapa ada versi berlangganan? untuk diketahui, untuk dimaklumi kepada para sobat sekalian dalam pembuatan web ini, di awal saya mikir biaya yang dikeluarkan adalah kecil ternyata sangat lumayan ya, untuk biaya dikeluarkan dalam pembuatan web ini jadi makanya ada, saya menggunakan sistem berlangganan nah, dengan sistem berlangganan ini pun, saya berusaha untuk bisa mencakup para sobat semua ya jadi supaya tidak memberatkan para sobat sekalian dalam mengakses atau membuat akun, atau memiliki akses atau akun dalam web latihan kecermatan ini nah, dalam web ini, dengan biaya member tersebut, para sobat sekalian sudah bisa menikmati atau mengikuti simulasi CAT tersebut nah, dengan versi free pun, para sobat bisa ya, mengikuti latihan CAT kecermatan, namun dengan ada beberapa batasan fitur nah, untuk yang versi berlangganan ini, saya buat seminim mungkin supaya bisa terjangkau oleh para sobat sekalian ya jadi, saya sudah setting yang harga paling murah atau biaya paling murah dalam berlangganan dalam 1 bulan untuk web latihan ini adalah di angka 5.000 rupiah per bulan ya, jadi mungkin 5.000 rupiah tersebut sarap tidak terlalu memberatkan dari para sobat sekalian jadi, untuk 5.000 rupiah per bulan tersebut itu mungkin bisa menjangkau para sobat sekalian nah, itu untuk level paling rendah nah, itu ada pilihan dari jadi, setiap level itu ada manfaatnya ya, dalam akses soal itu per hari berapa kali itu selama 30 hari kemudian ada selama 10 hari dan lain sebagainya itu tergantung dari paket yang para sobat pilih ya, dengan 5.000 rupiah para sobat sekalian sudah bisa mengakses di web latihan ini selama 1 bulan kemudian dengan web latihan ini juga adalah sebagai bahan latihan ya bukan hasilnya itu adalah sebagai patokan bobot penilaian yang nanti akan digunakan saat tes sesungguhnya nanti jadi, ini hanya untuk sebagai latihan tapi di akhir nanti juga ada hasil akhir para sobat sekalian berapa dapat jawab benarnya kemudian total semua yang jawab berapa nah, sesaat lagi saya akan memberikan bagaimana gambaran atau tampilan web latihan ini kepada para sobat sekalian sehingga nanti saat sudah bisa diakses para sobat sekalian bisa langsung mengikuti atau langsung melaksanakan latihan tes kecermatan ini namun, nanti kita akan ada uji coba perdana jadi, sebelum dipublish ke semua ke para sobat sekalian jadi, akan ada uji coba perdana nah, uji coba perdana ini rencana akan saya libatkan 50-100 orang ya, 50-100 orang kurang lebih untuk di hari ini kalau hari ini tanggal 28 Februari atau tanggal 1 Maret besok paling tidak tanggal 2 Maret kita sudah melaksanakan uji coba masal tersebut ya, kurang lebih 50-100 orang yang sudah dipilih nah, bagaimana pemilihan siapa-siapa saja yang bisa ikut dengan uji coba perdana ini secara masal tersebut sekitar 50-100 orang tersebut nanti akan saya jelaskan di akhir video sekarang saya akan jelaskan bagaimana tampilan dari web latihan ini oke, para sobat sekalian di dalam web ini setelah para sobat sekalian masuk dengan link yang sudah ada nanti saya berikan setelah dipublish akan saya umumkan untuk linknya para sobat sekalian akan masuk ke halaman beranda atau halaman dashboard dari web latihan ini nah, para sobat sekalian akan menulis seperti ini dan di situ akan ada kolom atau form login untuk para sobat sekalian bagi yang sudah punya akun bisa langsung masuk dengan email dan password yang sudah dibuat kemudian bagi yang belum punya akun atau belum punya akses login para sobat sekalian bisa mendaftar di bawah dari form login tersebut atau di pojok kanan atas di form pendaftaran silahkan para sobat isi di situ nah, kemudian selain form login dan pendaftaran juga ada form untuk trial jadi untuk free yang versi free atau gratis bagi para sobat sekalian yang mau dicoba CAT latihan kecermatan ini silahkan di klik di atas ya itu ada versi trialnya atau free untuk para sobat sekalian nah, kita contohkan apabila para sobat sekalian belum punya akun nah, apabila para sobat sekalian belum punya akun para sobat sekalian tinggal klik di pendaftaran di kolom pendaftaran kemudian para sobat sekalian akan muncul form pendaftaran seperti ini nah, silahkan para sobat sekalian isi jati diri atau data-data yang diminta ya, data diri agar Arab diisi kemudian untuk email dan nomor WA Arab diisi yang aktif karena nanti akan untuk verifikasi dan konfirmasi terkait aktifasi dari akses login ini akan dikirim melalui whatsapp atau melalui email jadi para sobat sekalian silahkan diisi yang aktif sehingga bisa dihubungi melalui whatsapp atau email nah, kemudian untuk password yang dibuat harap diingat ya, harap diingat untuk akses login para sobat sekalian nanti nah, setelah dibuat password itu para sobat sekalian silahkan pilih paket pilih paket sementara saya sudah buat beberapa level ya, level jadi kemungkinan nanti akan bertambah atau berkurang nah, untuk mengetahui apa saja manfaat dari masing-masing level itu silahkan di klik ya di klik masing-masing level nanti akan kelihatan di sebelah kanannya deskripsi dari level atau paket tersebut nah, level 1 bagaimana dan level selanjutnya bagaimana itu akan muncul manfaat atau deskripsi dari paket tersebut di sebelah kanannya ya, sekarang kita anggap para sobat sekalian sudah berhasil sudah berhasil aktifasi sudah berhasil diverifikasi jadi para sobat sekalian kita masuk ke form login setelah para sobat sekalian login adalah tampak seperti ini para sobat sekalian silahkan pilih untuk tes kecermatan nanti disitu ada 10 kolom inputan ya, 10 kolom inputan silahkan para sobat sekalian isi sebebas-bebasnya para sobat sekalian diisi sesuai dengan apa yang ingin para sobat sekalian tes mau huruf saja mau angka saja atau mau simbol saja silahkan dipilih ke 10 kolom tersebut atau mau dicampur diacak dan lain sebagainya jadi itu bisa ya, satu kolom bisa para sobat sekalian bisa input dari huruf, angka, atau simbol silahkan mau dicampur boleh kemudian yang penting dalam satu kolom itu tidak ada huruf, angka, atau simbol yang sama dalam satu kolom tapi apabila di kolom 1 para sobat sekalian sudah menggunakan 5 kombinasi huruf, angka, maupun simbol jadi para sobat sekalian gunakan di kolom 10 itu bisa yang penting dalam satu kolom itu tidak ada huruf, simbol, atau angka yang sama ya ingat ya, ditentukan itu 5 kemudian silahkan para sobat sekalian inputkan semuanya nah setelah inputkan para sobat sekalian silahkan klik submit di bawah silahkan klik submit di bawah atau mulai tes jadi para sobat sekalian akan dimulai tesnya jadi kalau para sobat sekalian sudah siap silahkan dimulai karena itu akan berlanjut terus jadi silahkan dimulai setelah itu di klik mulai nanti akan ada hitungan mundur untuk persiapan tes jadi setelah hitungan mundur silahkan para sobat isikan jadi silahkan para sobat jawab itu sesuai dengan yang ada di layar tinggal di klik seperti yang tampil di layar tinggal di klik jawabannya di bawah seperti ini yang di klik adalah optionnya ya A, B, C, D, atau E ya seperti ini silahkan di jawab nah untuk perpindahan antar kolom itu juga ada saya isikan hitungan mundur jadi supaya para sobat sekalian tidak kaget dari kolom 1 ke kolom berikutnya itu tidak kaget tiba-tiba berpindah dan para sobat sekalian masih menjawab padahal sudah pindah kolom masih menjawab di jawaban kolom sebelumnya kita antisipasi seperti itu jadi para sobat sekalian sudah saya berikan hitungan mundur untuk para sobat persiapan masuk ke kolom berikutnya kemudian setelah selesai melaksanakan latihan atau setelah menjawab semua tes sampai kolom ke 10 jadi para sobat sekalian akan diakhiri dengan hasil dari tes latihan tes tersebut latihan tes kecermatan tersebut ya tampilannya adalah seperti ini nah ini adalah bukan nilai atau skor atau penilaian yang akan digunakan saat tes nanti sekali lagi ya bukan bobot penilaian yang akan diberikan atau digunakan saat tes nanti ini hanya untuk sebagai evaluasi atau hasil dari para sobat sekalian jadi ini para sobat sekalian sudah diberikan berapa dalam kolom itu para sobat sekalian bisa menjawab sebanyak berapa baris jadi sudah disediakan nah dari baris tersebut berapa berapa baris yang benar dan berapa baris yang salah juga sudah disajikan disini jadi bisa sebagai evaluasi dari para sobat sekalian kemudian di bawahnya itu ada grafik jadi dari grafik tersebut para sobat sekalian juga bisa evaluasi antara kolom per kolom para sobat sekalian apakah kecepatannya sama atau meningkat jadi ini hanya sebagai gambaran kepada para sobat sekalian nah kemudian di bawahnya itu ada rewayat tes jadi rewayat tes itu para sobat kalau klik itu akan muncul semua rewayat tes para sobat sekalian dari awal hingga terakhir nah maksudnya dari rewayat tes ini adalah untuk melihat perkembangan tes dari para sobat sekalian dari awal hingga saat ini jadi kalau para sobat sekalian rajin mengikuti latihan ini saya yakin saat tes nanti para sobat sekalian akan lebih hafal lebih mampu jadi itu jadi rewayat tes itu untuk melihat perkembangan dari para sobat sekalian dari awal latihan sampai saat ini itu kurang lebih fitur dari web latihan simulasi kecermatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk para sobat sekalian nah yang sekarang akan saya jelaskan bagaimana para sobat sekalian bisa mengikuti untuk simulasi atau uji coba perdana secara massal kurang lebih dengan 50 sampai 100 peserta nanti kita akan uji coba bersama-sama jadi gunanya adalah saya ingin melihat kemampuan web ini web latihan ini apabila dilakukan atau dilakukan uji coba atau dilakukan latihan tes kecermatan dalam waktu yang sama dengan jumlah peserta yang banyak jadi kita akan melihat bagaimana kemampuan web ini apakah ada kendala atau terjadi sesuatu jadi kita akan lihat di uji coba tersebut nah uji coba tersebut siapa-siapa yang bisa ikut dalam uji coba perdana ya secara massal ini 50 sampai 100 orang itu bagi para sobat sekalian yang sudah join di youtube polisi Bali jadi bagi para sobat sekalian yang sudah join dari bulan Februari hingga tanggal 28 Februari ini itu akan mendapat kesempatan 50 sampai 100 orang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji coba perdana nah kemudian selain dengan join atau bergabung di youtube polisi Bali para sobat sekalian yang juga telah membeli jersi polisi Bali di Shopee itu juga akan mendapatkan akses akses untuk kita uji coba perdana secara massal tersebut dan juga akan mendapat akses nanti ya setelah uji coba akses selama 1 bulan ke depan untuk login jadi sekali lagi jadi ada 2 jadi para sobat sekalian yang sudah join di youtube polisi Bali atau bergabung di youtube polisi Bali dan yang sudah membeli jersi polisi Bali di Shopee nah untuk link join dan link Shopee akan saya taruh di deskripsi dalam video ini jadi silahkan di klik mau join atau mau order jersi polisi Bali silahkan lihat di link di bawah atau link di deskripsi video ini nah kemudian untuk para sobat sekalian yang sudah join yang kemarin sudah join tapi belum menginputkan data atau yang akan join di tanggal ini setelah join itu para sobat sekalian silahkan menuju silahkan klik dulu youtube polisi Bali kemudian menuju ke kolom komunitas nah disana di kolom komunitas ada saya cantumkan link link google form untuk mengisikan data diri para sobat sekalian sehingga bisa didata para sobat sekalian yang sudah join di youtube polisi Bali nah untuk postingan yang berisikan link ini pada kolom komunitas hanya bisa dilihat oleh para sobat sekalian yang sudah melakukan join atau bergabung di youtube polisi Bali jadi itu peserta atau orang-orang yang akan saya libatkan dalam uji coba perdana web pelatihan ini ya secara massal kurang lebih sekitar 50-100 orang silahkan bagi yang masih mau join masih ada kesempatan silahkan klik join di samping tombol subscribe itu ada klik join silahkan para sobat sekalian join pilih menggunakan apa kemudian untuk link join juga sudah saya berikan atau sudah saya isi di deskripsi video ini jadi itu kurang lebih untuk informasi pada para sobat sekalian bagaimana perkembangan web latihan tes kecermatan ini jadi sudah hampir rampung sebentar lagi kita akan publish ya kalau mohon doanya agar mudah-mudahan bisa di awal Maret ini di minggu di awal Maret ini bisa di publish bisa di publish ke secara umum kepada para sobat sekalian sehingga bisa diakses oke para sobat sekalian sekian dari saya informasinya untuk ke depan apabila ada yang ingin ditanyakan para sobat sekalian silahkan ketik di kolom komentar atau para sobat sekalian silahkan kunjungi di Instagram Polisi Bali nanti saya sering membuat story-story yang berisikan pertanyaan dari para sobat sekalian nah saya lebih sering menjawab di sana silahkan bagi para sobat sekalian bisa kunjungi dari Instagram Polisi Bali nanti saya akan bales pertanyaan-pertanyaan para sobat sekalian di sana dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut karena ada kesibukan juga jadi tidak semua yang bisa saya balas jadi ada beberapa yang saya balas ada yang berapa yang saya tidak balas bahkan ada yang beberapa juga saya balas menggunakan link karena saya sudah bahas di Youtube dan juga bagi yang belum subscribe Youtube Polisi Bali silahkan subscribe kemudian yang belum follow Instagram Polisi Bali silahkan di follow Instagram Polisi Bali kemudian di TikTok juga ada untuk akun Polisi Bali silahkan di follow juga oke sekian dari saya semoga web ini bermanfaat sukses selalu untuk para sobat sekalian 813 selamat menikmati